Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu namo buddhaya Salam kebajikan dan tak lupa salam Pancasila Semoga anakku, adikku, teman-temanku yang mendengarkan Video pembahasan materi pada sesi kali ini Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kepermanfaatan ilmunya Dan selalu diberikan keselamatan dunia maupun di akhirat nanti Pada sesi kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai Materi tata kelola pemerintahan Dan bagaimana sih cara membentuk tata kelola pemerintahan yang baik? Ini sangat berguna bagi kalian calon generasi emas Generasi penerus bangsa Yang ingin menjadi seorang tokoh publik Yang sudah pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita Tata kelola pemerintahan yang baik Menurut World Bank Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik Merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab Yang sejalan dengan prinsip demokrasi Ada tiga unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik Unsur yang pertama ada unsur pemerintah Unsur yang kedua ada unsur swasta Dan unsur yang ketiga ada unsur warga masyarakat Unsur pemerintah dalam hal ini yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu Sedangkan unsur swasta atau wira usaha disini yang bergerak dalam hal pelayanan publik Unsur warga masyarakat adalah warga masyarakat itu sendiri Tata kelola pemerintahan yang baik Merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat Yang bersandar pada stakeholder Pemerintah dan masyarakat duduk bersama Untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama Dan sekaligus merencanakan bersama Apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang Tata kelola pemerintahan yang baik Sejumlah atau beberapa ciri-ciri dan karakteristiknya Menurut Laode Ida Yang pertama ada interaksi yang baik Interaksi yang baik disini terwujudnya interaksi antara pemerintah Pihak swasta dan masyarakat Terutama bekerjasama dalam pengaturan kehidupan sosial politik maupun sosial ekonomi Sedangkan yang kedua ada komunikasi Komunikasi disini yang dimaksud adalah sebuah jaringan yang multisistem Adanya sebuah jaringan yang multisistem Dimana pemerintah pihak swasta maupun masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas Yang ketiga ada penguatan diri Penguatan diri disini yaitu Adanya upaya untuk mendirikan pemerintah yang self-governing Dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi Yang keempat ada keseimbangan kekuatan Dalam hal ini dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dan kompleksitas harmoni dan kerjasama Dan yang terakhir ada independensi Independensi adalah menciptakan saling ketergantungan yang sangat dinamis Antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi Lanjut Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan Kita awali dulu dari sebelah kiri Ada hubungan antara pemerintah dan pasar Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah contohnya Pemerintah dapat mengendalikan harga sembako Agar sesuai dengan harga yang ada di pasar Yang kedua ada hubungan antara pemerintah dan rakyat Contohnya adalah pemerintah memberikan perlayanan dan perlindungan bagi rakyatnya Yang ketiga ada hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Contohnya adalah pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan Untuk berpartisipasi dalam pembangunan Yang keempat ada hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi Dan pejabat-pejabat yang diangkat atau yang biasa disebut dengan pejabat birokrat Dalam hal ini contohnya adalah diantara pejabat politisi maupun pejabat birokrat Mengadakan pertemuan antara tokoh masyarakat Untuk menjalin silaturahmi dan menyelesaikan suatu masalah tertentu Yang selanjutnya ada hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan Serta perdesaan Contohnya dalam hal memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk perdesaan yang bekerja di perkotaan Yang selanjutnya atau yang keenam ada hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif Jelas dalam hal ini terkait contohnya adalah dalam hal membahas rancangan undang-undang Yang akan diperlakukan ke depannya Yang terakhir ada hubungan antara pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional Dalam hal ini untuk menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa Contohnya kita bekerjasama dengan PBB, ASEAN, OPEC, dan lain sebagainya Terlanjutkan mengenai asas-asas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara Yang pertama ada asas kepastian hukum Yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara Yang ketiga ada asas kepentingan umum Yang keempat ada asas keterbukaan Yang kelima ada asas proporsionalitas Yang keenam ada asas profesionalitas Dan yang ketujuh ada asas akuntabilitas Yang selanjutnya ada persyaratan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik Yang pertama jelas kita awali dari efisiensi Efisiensi adalah mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik Antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara Dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah Yang kedua adanya akuntabilitas Atau terwujudnya sebuah akuntabilitas publik Dalam hal ini sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Namanya akuntabel Sedangkan yang ketiga ada tersedianya perangkat hukum Atau perangkat hukum Dalam hal ini menjamin akses masyarakat terhadap Mohon maaf saya ulangi Perangkat hukum tersedianya perangkat hukum yang memadai Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan Yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik Yang selanjutnya ada sistem informasi Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat Terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber dari pemerintah maupun dari elemen swasta Serta lembaga swadaya masyarakat Yang kelima Ada transparan Adanya transparansi dalam hal pembuatan kebijakan dan implementasinya Sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui Atau yang biasa disebut dengan right to information Dalam hal keputusan pemerintahan tetap terjamin Oke mungkin terkait pembahasan materi cukup sekian Semoga dapat memberikan manfaat tentunya ke depannya Memberikan pengetahuan juga Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati